Intro Pemirsa bertemu kembali dalam warta parlement terkini Komisi 6 DPR mengharapkan agar dalam undang-undang industri yang baru nanti mengatur secara tegas bahwa sumber energi nasional seperti gas dan batu bara diutamakan untuk pembangunan industri nasional Salah satu permasalahan utama industri nasional saat ini adalah kekurangan energi Diharapkan dengan adanya undang-undang industri ini, hal seperti ini tidak terjadi kembali Guna mengetahui tentang sejauh mana pembahasan RUU Perindustrian berikut wawancara tvparlemen.com dengan Ketua Komisi 6 DPR Air Langga Hartanto Konteks undang-undang yang lalu itu kan masih pada pemerintah pusat sentralistik Belum ada kewenangan yang diberikan ke daerah Sekarang semuanya konteksnya sudah liberal Jadi semua pasar sudah bebas, sudah terbuka, ada asen ekonomi Jadi tentunya dalam kondisi ini kita harus memperkuat daya saing Nah ini hal-hal ini yang akan diatur dalam undang-undang perindustrian Dan saat sekarang kan industri itu yang berbasis bahan baku tidak memperoleh bahan baku dari domestik Nah ini domestic market obligation ini harus didorong Dan undang-undang perindustrian ini sebetulnya intinya satu Undang-undang daya saing dan undang-undang nilai tambah Jadi itu yang diatur oleh undang-undang perindustrian Ya wajar aja karena memang undang-undang perdagangan kan tidak ada Undang-undang perindustriannya sudah disunap di sana sini Jadi misalnya contoh untuk pengembangan industri berbasis Petrokimia yang menjadi bahan untuk industri farmasi itu tidak ada yang urus Bahkan yang untuk BBM aja Kementerian ESDM tidak mampu untuk mengurus seperti itu Demikian Warta Parlementer Kini kali ini Saya Sanika Sendirik dan Krishna melaporkan Terima kasih Sub indo by broth3rmax